Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalong mendukung penuh Federasi Pencet Tebing Indonesia Tabalong dalam melakukan eksplorasi tebing alam. Pasalnya tebing alam berpotensi menjadi venue alam olahraga dan objek wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya. Salah satu tebing alam hasil eksplorasi FPTI Tabalong yang didukung di Sporapar adalah tebing ampik yang terletak di Desa Garagata, Kecamatan Jaro. Tebing ampik memiliki fasilitas yang terbentuk secara alami. Teras di kaki tebing juga relatif luas dengan ukuran 3 sampai 4 meter, disertai dengan tingkat kesulitan panjat yang bervariasi. Mulai dari grade 5.8 sampai 5.14 yang bisa dinikmati oleh pemanjat pemula maupun pemanjat kelas profesional. Sebelumnya ada kawan-kawan berkoordinasi dengan khususnya kami dari Dinas Pemuda Olahraga untuk melaksanakan diet kegiatan pada hari ini. Jadi intinya kami dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata mendukung penuh kegiatan ini apalagi kaitannya untuk potensi, mempromosikan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong. Tumbur menambahkan pihaknya akan membantu FPTI Tabalong dalam berkoordinasi terkait perizinan. Selain itu ke depannya juga akan ada koordinasi lanjutan pada KPH Tabalong terkait status lokasi tebing ampik. Selain berpotensi sebagai objek wisata, tebing ampik juga dinilai akan berdampak baik pada perkembangan mental atlet panjat tebing tabalong. Baik atlet yang berada di bawah binaan di Sporapar maupun umum, karena dapat bersentuhan langsung dengan alam. Ada sedikit variasi jalur yang lebih meningkatkan keadrenalin untuk mental atlet sebenarnya. Karena federasi punya tebing tabalong sendiri itu fokusnya di olahraga dan kompetensi. Kami akan juga di divisi tebing alamnya ini ingin meningkatkan mental juga kepada atlet bagaimana atlet bisa berjumpu dengan tebing yang sebenarnya. Selain sebagai venue alam olahraga panjat tebing, tebing ampik juga dinilai berpotensi besar sebagai spot camping. Gazali Rahman, Tivita Balong melaporkan.